Puluhan mahasiswa di Majalengka, Jawa Barat, menggelar mimbar bebas mengkritik pemerintahan Jokowi atas mahalnya minyak goreng dan BBM serta jabatan presiden 3 periode yang berlangsung di bawah Tugu Perjuangan Majalengka pada Kamisore. 38 mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam di Majalengka membelar aksi mimbar bebas di bawah Tugu Perjuangan Majalengka di Jalan Abdul Halim. Bentuk kritikan di saat bulan puasa dilakukan mahasiswa yakni dengan membaca puisi, menyanyikan lagu perjuangan serta orasi. Mahasiswa menilai bahwa pemerintah Jokowi ini tidak memperhatikan ekonomi masyarakat, harga minyak goreng mahal tapi barangnya tidak ada, ditambah kenaikan BBM yang menyengsarakan rakyat dan adanya presiden 3 periode. Menurut AGI, koordinator aksi menjelaskan sebagai bentuk kritik pemerintah dilakukan dengan menggelar mimbar bebas. Kita juga sebenarnya kemarin sudah survei ke masyarakat, kita sudah bersosial secara langsung dengan masyarakat, kalangan masyarakat. Ya, kalangan masyarakat pun sangat kesulitan pertama itu untuk mencari bahan-bahan pokok di dapur. Dan juga yang kedua, ketika memang ada juga yang dirasakan oleh masyarakat itu harganya sangat mahal. Kita menilai, itu dampak dari kenaikan harga BBM itu sendiri. Sehingga sekarang yang kita tuntun adalah salah satu poinnya yaitu kenaikan harga BBM. Karena itu yang menjadi dampak utamanya, menjadi akar utamanya. Artinya menyampaikan ujuk rasa ini dengan teaterikal di sini, Kang? Iya, soalnya tadi kita juga sudah ke gedung DPRD, pada gada, sudah pada pulang ke pejabat-pejabatnya. Jadi kita berinisiasi untuk menggelar Mimbar Bebas ini, untuk menyebarkan informasi kepada pasyarakat Papua. Mimbar Bebas yang dilakukan mahasiswa mendapat pengawalan ketat aparat keamanan Polres Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Kudin Pepeh melaporkan. Mimbar Bebas yang dilakukan mahasiswa mendapat pengawalan ketat aparat keamanan Polres Majalengka. Pokoknya yang panas-panas itu. Mimbar Bebas yang dilakukan mahasiswa mendapat pengawalan ketat aparat keamanan Polres Majalengka.